Meningkatnya permintaan pasar akan kebutuhan pokok di bulan Ramadhan menjadi alasan sejumlah pedagang untuk menaikkan harga bahan pokok di pasaran. Hal tersebut lantas diantisipasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong dengan menggelar pasar murah Jumat lalu di Taman Giat Kota Tanjung. Di pasar murah ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti gula, tepung, minyak goreng, dan lain-lain. Harga bahan pokok yang dijual di pasar murah lebih rendah, sekitar Rp1.000 hingga Rp3.000 jika dibandingkan harga yang dijual di pasar. Seperti gula pasir yang dihargai Rp11.000 per kilonya, sedangkan minyak goreng dijual Rp13.000 per liternya. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong, Norzain Ahmad Yani mengatakan pengadaan pasar murah ini sebagai salah satu upaya untuk menjaga dan memastikan harga bahan pokok tetap stabil selama bulan Ramadhan. Tugas dari kita pembelian daerah adalah untuk menjaga itu, memastikan harga-harga tetap stabil, kemudian dari tersediaan barang juga ada di pasaran. Itu yang ingin kita pastikan. Salah seorang pembeli di pasar murah pun mengaku terbantu dengan adanya pasar murah ini, karena harganya yang lebih murah jika dibandingkan di pasaran. Kan terus-menerus pasar gini, jadi kan kita bisa, kalau uang sedikit kan bisa belanja di sini, ya kan. Kalau uang kita di luar kan kita kali cukup, kalau di sini bisa cukup. Nah, gitu. Beli cukup lengkap, apa yang kita mau beli itu lengkap. Karena uangnya kurang di sini kan daripada di luar. Di luar kan lebih besar harganya, kalau di sini kan murah. Ketung oleh bulog dan pihak distributor, baik dari Tanjung, Barabai, dan Banjarmasin. Pasar serupa juga rencananya akan dilaksanakan di 12 kecamatan sekabupaten Tabalong. Muhammad Fauzi, TV Tabalong melaporkan.